Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Keserasian Maksim Boutir dan Prilly Latukonsina sebagai pasangan kekasih tidak jarang membuat fans keduanya baper. Namun Prilly sendiri sempat mengaku jika dirinya memang nyaman dengan Maksim. Ketika Prilly pernah menyebut dirinya adalah calon suami yang pas untuknya, bagaimana reaksi Maksim? Maksim ternyata senang jika Prilly memang menganggapnya sebagai calon suami yang ideal untuknya. Namun Maksime mengaku belum sampai kepikiran untuk menikah di usianya yang sekarang, sehingga dia akan menjalani hubungan dengan Prilly sesantai mungkin. Kita benar-benar enggak mikirin itu. Enjoy aja, kata Maksim saat ditemui di MD Place, Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis, 26 April 2018. Aku benar-benar enggak mikirin itu. Itu benar-benar impulsi dan spontan banget. Kalau memang akan terjadi ya terjadi itu adalah jalan yang enggak bisa kita prediksi. So kalau ditanya gitu aku enggak tahu. Ditanya kapan target usianya untuk menikah, Maksim pun mengaku tidak memiliki target. Kita target enggak penting, yang penting saling support saling membahagiakan, pungkasnya. Terima kasih.